Assalamualaikum guys, welcome back to geng cuan Nah di video kali ini aku mau ajak kalian buat main-main di festival dekat rumah aku Atau karnaval dekat rumah aku Sebenernya ini tuh lapangan sepak bola Cuman karena ada event karnaval ini jadi disulap semeriah ini gitu temen-temen Terus Terus yang aku suka disini tuh lihat deh lampu-lampunya dan ada bunting juga Jadi bener-bener bagus bukan cuman dibikin-bikin ya kayak pasar malam biasa tuh enggak Nah disini juga wahanannya ada banyak banget loh temen-temen Sebenernya aku tuh udah minggu ketiga kesini temen-temen Pas minggu pertama tuh rame Nah mungkin karena ini minggu ketiga orang-orang udah pada main kesini mulu Jadi sekarang tuh udah agak sepi Tapi tetep ada aja sih yang datang buat main kayak aku Nah mainan disini tuh bisa didatengin buat anak kecil Atau dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh banget buat main kesini Contohnya sebelah kiri ini Ini ada peru-peruan buat anak kecil tuh bisa main disitu Nah itu juga ada Apa namanya, ferris wheel Udah gitu ada apa sih kayak kora-kora Terus yang ada buat ayunan yang diputer-puter Tapi yang ayunan puter-puter itu enggak kenceng sih Nah menurut aku ferris wheel disini tuh kayak agak kenceng gitu sih temen-temen Makanya aku tuh ngeberani naik itu sejujurnya apalagi dia tinggi Aku tuh takut banget sama tinggi Nah tapi itu yang kursi itu bisa untuk anak kecil karena dia enggak tahu serem Nah kora-kora itu juga serem loh temen-temen kalau mau tahu Tapi ada banyak lagi tuh ada kuda-kuda Ferris wheel buat anak kecil juga ada Ada kuda-kudaan lagi Nah itu ombang banyu itu salah satu favorit juga Waktu minggu pertama kesini itu bener-bener rame banget dan antri panjang banget Nah ini tuh aku lagi semangatin Fadhil Karena kita mau naik kora-kora temen-temen Ini ampun kora-kora-nya bener-bener tinggi banget dan lama mainnya Tapi aku Fadhil dan Bunda sama Abi itu duduknya di tengah karena kita takut banget Sedangkan Fanes dan Fati dia di ujung itu temen-temen Lihat itu tinggi banget parah Bener-bener setinggi itu Lihat deh tuh Wah parah sih kacau Aku takut banget Sebenernya disini tuh mereka pada teriak-teriak Bener-bener pada takut Cuman aku gak bisa rekam pake suara asli mereka Karena disini ada lagu-lagu takut kena copyright Tapi asli ini gokil parah seru banget Gak kalah kayak di wahana 1 itu Atau bisa kita bilang di Dufan Ini tuh kayak Dufan mini gitu lah Dufan KW dengan harga lebih murah Untuk kesini juga harga tiketnya itu Tuh lihat tuh Tepat tiket itu Rp10.000 satu wahana Jadi kalau kalian mau naik 5 wahana Kalian bisa langsung beli Rp50.000 Untuk satu orang Atau kalian mau satu-satu dulu Cobain boleh Rp10.000, Rp10.000, Rp10.000 Harganya cukup terjangkau sih temen-temen Menurut aku Dan wahannya juga seru-seru Tapi disini kita mau beli Jus mangga dulu Oh iya mungkin karena udah minggu ketiga Jadi sebelah kanan tuh tenen udah agak sepi Tapi gak apa-apa Di sebelah kiri ini ada mesin japit Dan kalau kita lihat di depan Ini ada permain ketangkasan gitu Seru banget Ada nih yang depan kita nih Ada yang lempar kaleng Nanti dapat hadiah-hadiah Terus udah gitu Lempar apa tuh namanya Lempar apa ya Kayak lempar jarum gitu Juga ada nanti banyak hadiahnya Nah di minggu pertama itu Sebenernya Fadil itu main ini temen-temen Dan dia tuh dapat hadiah Cuman waktu itu Belum aku rekam videonya Cuman karena aku datang kesin lagi Ini masih rame sih Dan ini seru banget Karena banyak orang yang mainin juga Gitu temen-temen Tuh liat seru banget kan Dan hadiahnya juga tuh banyak Ada boneka Ada baju Ada makanan, minuman Atau sabun Ini juga setau aku ya Harganya tuh 10 ribuan itu Bisa dapet Sekitar 14 ya Kalau gak salah Nah tapi kalau ini Gak usah beli tiket ke Tiket box itu Kita langsung bayar On the spot aja Nah ini tuh dia Dilempar-lemparin Kira-kira kita dapet apa Kayak gitu Temen-temen Seru banget kan Ih pokoknya Seru banget sih Harus kesini Nah ini nih Yang kemarin Fadil mainin Dia lempar-lempar Kayak jarum Apa ya Kayak jarum gitu tuh Kenain ke balon Dan disini tuh dia Dapet hadiah Tuh Nah ini nih Yang puter-puter tadi Kalau menurut aku Untuk ngabisin Waktu weekend kali ya Sabtu malam minggu Atau minggu malam senin Itu boleh banget kesini Karena Dari harganya Murah Ini juga mainannya tuh Seru-seru banget Dan kita juga bisa ketemu Orang-orang yang kita kenalin Karena kalau dari aku sendiri Ini tuh Dekat banget dari rumah aku Aku cuman jalan kaki Sekitar berapa Paling 2-3 menit tuh Udah sampai Karena memang sedekat itu Bahkan musiknya aja Bisa kedengeran Sampai ke kamar aku Gitu temen-temen Ini seru banget Nah disini itu Bisa sampai 1 bulanan Ini Lokasinya itu Ada di lapangan Cadas Legok Tangerang Katanya sih Ini di bookingnya Sampai 1 bulan Jadi harusnya Masih ada waktu Sekitar 1 minggu lagi Buat temen-temen Bisa kesini Nanti nextnya Aku gak tau Mereka bakal pindah kemana Tapi kalau ini ada Di dekat rumah kalian Kalian harus banget Cobain naik ini Naik yang serem Atau yang gak serem Juga gak apa-apa Yang penting Ini tuh seru Paul Apa kenalan nama dulu Nama saya Fadil Saya nomor 11 tahun Saya tinggal di Tangerang Fadil semalam Di karnaval Naik apa aja Naik kora-kora Sama ombak banyu Ombak banyu yang muter-muter ya Nah kalau menurut Fadil Lebih seru Fadil tuh yang mana Ombak banyu Ombak banyu Bukan kora-kora Nah menurut Fadil Kenapa Fadil lebih suka Ombak banyu Karena santai mainnya Terus Terus Niatin abang atraksinya Iya dia gelantungan ya Terus Tegitu apa lagi Tegitu Tegitu Di tengah Tapi berasanya Kayak di ujung ya Tinggi banget ya Kora-korenya ya Nah terus Fadil Kalau naik kora-kora Fadil ini gak Tutup mata gak Tutup mata Tutup mata takut ya Tapi Fadil teriak-teriak gak Teriak-teriak Teriak-teriak Tapi seru ya Tapi Fadil kalau disuruh pilih Naik lagi Fadil bakal lebih milih Naik kora-kora Atau ombak banyu Ombak banyu Tutup ya Oh iya Waktu yang pertama kali Pertama kali kita main kesana Kan Fadil main yang ketangkasan Itu yang lempar-lempar Itu kan Nah kalau itu Fadil lebih suka main yang mana Yang lemparan yang mana Yang mana Yang dapet itu yang mana Yang pake panah Oh yang pake panah Itu Fadil dapet hadiah ya Dapet hadiah apa Waktu itu Itu hari pertama kita kesana Sabun sama kue Kue dua Sama sabun batang ya Kue nya udah habis belum Udah Sabunnya udah dipake belum Udah Wangi gak sabunnya Wangi Wangi Nah Fadil Kesan-pesan Fadil Menurut Fadil gimana Disitu Seru Cuman Hananya kan Keren-keren bener-bener Teru aksim banget Jangan terlalu ekstrim Karena kalau menurut Fadil Untuk Fadil sendiri Fadil agak takut Anak yang kora-kora ya Iya Iya oke Kamu ternyata Fadil merekomendasikan Enggak orang-orang buat main kesitu Iya Iya Emang lokasinya ada dimana sih? Di 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 Lampang bayi desa Di Kecadas Tengkerang Ada Festival Oke Terima kasih Fadil oleh Tengkerang Kecaran Tengkerang empat Tengkerang Tengkerang ip ese